Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat bertemu kembali dengan channel Aba Itaya. Hari ini saya ingin berbagi bagaimana cara setting inverter delta yang semua parameternya terkunci atau tidak bisa di-setting. Ini untuk inverter delta dengan tipe PDM 3,7kw. Imperator ini untuk semua parameternya tidak bisa di-setting karena terkunci. Dan untuk melihatnya, kita coba lihat di parameter frekuensi common, P00. Kita coba ubah menjadi 1 atau 2 untuk setting. Kemudian kita enter Ini ada tulisan error, berarti untuk parameter ini tidak bisa di-setting. Dan kalau lihat di P00, masih tetap settingannya kosong, settingan awal. Selanjutnya kita lihat lagi di P01, operasian common. Kita coba naikkan untuk settingannya. Jadi 3, kemudian enter. Ini juga ada tulisan error, berarti tidak bisa di-setting. Dan kalau lihat di parameter P01, masih tetap ke-settingan awal, ke-settingan awal 1. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di parameter P03, untuk maksimal frekuensi. Ini settingannya 60Hz. Kita coba setting dan naikkan menjadi 78Hz. Kemudian kita enter. Ini juga tidak bisa, ada tulisan error. Kita lihat lagi di P03, yang tadi di-setting. Settingannya kembali ke settingan awal 60Hz. Selanjutnya, bagaimana cara membuka settingan, atau cara membuka kunci dari parameter ini. Kita lihat di parameter P76, untuk parameter log. Kita coba lihat settingannya. Ini settingannya awal 1, berarti parameter ini awal terkunci. Kita ubah untuk settingannya menjadi 0. Kita buka kuncinya. Kemudian kita enter. Selanjutnya, untuk P76, ini sudah tidak terkunci. Dan kita lihat di parameter P03, yang tadi. Untuk maksimal frekuensi. Yang tadi tidak bisa di-setting. Kita coba lihat. Ini frekuensinya masih tetap 60Hz. Sekarang kita coba naikkan. Di 71Hz. Kemudian kita enter. Dan ada tulisan N, berarti selesai. Dan parameter ini sudah tidak terkunci. Kita lihat, untuk P03, yang tadi di-setting. Ini sudah berubah menjadi 71,20Hz. Selanjutnya, kita kembalikan lagi untuk settingan dari maksimal frekuensi. Kita ubah lagi menjadi 60Hz. Settingan awal. Kemudian enter. Dan kalau dilihat di P03 tadi, setelah dirubah. Settingannya sudah berubah menjadi 60Hz ke settingan awal. Artinya untuk parameter ini tidak terkunci dan bisa di-setting. Selanjutnya untuk operasian P01. Ini settingannya 01. Kita coba ubah menjadi 3. Kemudian kita enter. Dan ini ada tulisan N. Berarti parameter ini sudah berubah. Sudah bisa di-setting. Dan kalau kita lihat di P01, sudah berubah menjadi 03. Kita kembalikan lagi untuk P01, yang tadi kita setting 3. Kita kembalikan lagi ke settingan semula. Settingan awal. 01. Kemudian kita enter. Itulah cara setting inverter delta. Lock-unlock parameter 76. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.